Halo Selamat berbuka puasa Gak apa-apa Makasih ya Aku beli minuman Aku lupa aku beli minuman Kalian buka pake apa tadi? Pecel Dapet aja gratis Mau juga dong Aku tadi ini Beli Beli es campur Soto Soto enak banget Kalian tim yang langsung makan Atau Atau Makannya nanti Kayak ini Makan lingan sama Aku juga Aku tipikal orang yang makan Takjil dulu Nyemil dulu Sama Minum apa itu? Udah tau kayak Minum ini Es coklat Dari sini Es coklat Apa ini manis-manis? Enak Ini kayaknya Sedotanya salah deh Cuma air diin doang Harusnya sedotanya kecil Sedotanya gede Kayak ketukeran Mau punya koko Es terlus Aku kan minum es Tapi aku kan gak makan gorengan Jadi sama aja Mungkin kalian gak minum es Tapi kalian minum Makan gorengan Tau aja gak sih? Aku minum gorengan Ini kacau mataku Burung deh Dua-duanya Ci Gitu Tuh kan Lebih parah Ada yang dua-duanya Kalian udah sholat belum guys? Yang pasa Ini kayak ngeblur gitu gak sih? Apa emang Apa emang Apa emang hapeku yang udah ini ya? Kok aku ngeliatnya kayak ini ngeblur gitu? Belum Ini sholat dulu guys POV HP Udah sholat belum? Udah Tadi Gercep Hari ini gercep Tarawih gak cu Iya aku pengen banget sumpah Tarawih Tapi hal ini aku gak bisa Kapan book bar? Belum tau Tapi udah beberapa yang ini sih Kayak Temen kampus Dari gitu Udah Pengen book bar Cuma belum tau kapan Radfalvet konser Iya Aku seneng banget deh Radfalvet Semoga bisa nonton deh Gatau aku bisa nonton apa enggak Tergantung schedule Semoga bisa nonton Semoga bisa nonton Cici apa tadi ya? Nunggu twice Sama aku juga nunggu twice juga Twice Rambutnya Iya aku potong rambut kemarin Sebenernya Sebelum puasa sih Dah hampir seminggu ya Puasanya udah hari keberapa ya Cepet ya Apakah Aneh dengan rambutku segini Menurut kalian gimana? Aneh gak sih? Bagus deh Kalau menurut kalian ini bagus Jadi enteng banget tau rasanya Kan aku biasanya rambutnya emang panjang ya Kok masalah kemarin segini deh rambut aku Guys Segini Remain juga ya dipotongnya segini Segini kemarin rambut aku Terus emang Kalau Problematik Orang rambut panjang ya Cewek gitu Kan pasti bawahnya itu suka Kering gitu Suka rusak Nah kemarin tuh sebenernya Karena Padahal aku baru potong rambut loh Kemarin Waktu aku Waktu aku Sebelum ke Jepang itu Erigo Itu aku kan potong rambut Ngerapiin dikit doang sih Tapi Paling kayak 2-3 cm Jadi gak keliatan Terus abis itu Waktu aku Ke Jepang Ini aku cerita ya Kenapa Tiba-tiba aku Pengen potong rambut Yang jadi segini Jadi Aku udah potong rambut tuh Sebelum ke Erigo Sebelum ke Jepang Tapi emang cuma dikit 2-3 cm Buat ngilangin bawahnya Terus waktu di Jepang Kan kita banyak foto Di outdoor kan Di luar Terus aku ngeliat rambut aku tuh Baru keliatan Baru keliatan Kalau Kok bawaan ini mulai Rusak ya Gitu Kemarin waktu di Indonesia Mungkin Karena Udaranya gak seterang Di sana kan Maksudnya Di sini kan Ya Kadang ada polusi Ada apa Jadi kalau di luar pun Gak begitu keliatan Kalau di Jepang kan bener-bener yang Cerah Terus udaranya yang bagus Mataharinya terang banget Terus dingin juga Kan Jadi rambutnya semakin kelihatan Apa ya Kering gitu Jadi waktu aku Fotoshoot di sana Pas hari-hari terakhir itu Aku baru nyadar 2 hari terakhir Kalau salah 2-3 hari terakhir Aku kayak baru nyadar Ih Rambut aku Ternyata bawahnya udah Ini ya Udah kering ya Jadi Aku kayak gak pede gitu Aku gak pede Kalau rambutnya terlihat Kering dan rusak Udah Dia rusak Abis itu kayak Membulatkan teka-toknya Berarti Nanti di Jakarta Aku mau Potong aja lah Buat ngilangin ini Semua Soalnya sebenarnya Rambut aku Sebelumnya bentuknya Agak Segi ya Agak V gitu Nah Jadi itu Depannya emang agak pendek Jadi aku Menyesuaikan sama Bentuk rambut Bagian Paling depan aja Terus dibentuknya Jadi gak begitu Gak begitu seigi Agak lurus dikit Agak oval Jadi biar yang rusak Habis itu aku langsung Bilang ke Ke JKT Waktu aku sampai Jakarta Kak aku mau potong rambut ya Segini Aku langsung cari referensi fotonya Tuh Aduh aku mau potong asal berapa ya Terus aku langsung bilang ke JKT Kak aku mau potong ya Segini Rambut aku udah agak Udah agak kering nih Udah agak rusak Cabangnya Terus ditanya Oke mau kapan Nanti deh Sebelum puasa Sebenarnya Jadi Rambut ini Sudah di Sudah aku pikirkan Aku kan jemang tuh tanggal berapa ya Sampai tanggal berapa sih Aku lupa 6 6 ya Iya Gue tanggal 6 Dua hari disini Aku langsung bilang Jadi dari awal martu Sebenarnya aku udah Pengen potong sih Gini kan Cuman kan masih ada Ada event ini Ada ini Ada itu Jadi aku mikir Ya udahlah nanti aja Pas agak slow Terus kemarin kebetulan Waktu Sebelum puasa itu Ini Sebelum puasa ya Atau pas hari hari puasa Lupa Lagi slow Jadi ya udahlah Sekali yang potong rambut Sekali yang pergi Gitu Ini sebenarnya Agak kependekan juga sih Sebetulnya Dari referensi foto yang aku pengen Ya Paling beda Segini lah Kayaknya Dua tiga cm Cuman waktu Udah selesai Ya ternyata Menurut aku Ya bagus-bagus sih Cocok Jadi yaudah Aku gak menyesal Sebenarnya ini Gak sependek Ini harusnya Cuman aku mikir Ya udah gak apa-apa Rambut mah bisa Panjang Bisa majang lagi Cocok Terima kasih Terima kasih ya guys Aku senang sekarang Karena rambutnya enteng Dan Sehat Kelihatan Sehat Sehat Enak Kalau sisir Kalau megang Kalau apa tuh Enggak Enggak kering Cocok Aku suka Makasih Lebih bagus rambut segini Atau rambut panjang Ini Sumpah ya Kayak semua orang Aku tanyain sih Karena menurut aku kan Cocok Cuma kadang aku tuh Jarang punya rambut segini Jadi aku takut kayak Orang Aneh Tapi aku pengen banget Punya rambut yang Panjang banget Dulu aku pernah punya Rambut yang panjang banget Aku paling inget Kayaknya setahun lalu Atau dua tahun lalu Panjangnya bener-bener Segini Segini Aku pengen banget Nanti Habis rambut aku segini Aku mau langsung Pandengin Segini Aku pengen banget Rambut yang panjang Sepanjang New jeans Kalian kalau tau new jeans Aku pengen banget Nyeram segitu Sampai pinggang Wah Kayaknya kalau sampai pinggang Kepanjangan gak sih Sampai pinggang Kepanjangan sih Gak Gak berani Aku juga takut Kayak Rapunzel Itu panjang banget Terus nanti cat hitam Aduh Aku gak tau sih Mau cat hitam lagi apa enggak Sampai hidung Segini dong Ini bondol banget Bondol Kayaknya kok kalau bondol Gak Gak kepikiran sih Gak kepikiran Bondol Biru dong Oh kayak ini ya Dark Apa sih Blue black ya Kalau di Warna rambut Blue black Tapi tuh katanya Kalau di rambut Warnain gelap Itu mau Dicat lagi Itu jadi susah Jadi aku bingung Terus ya kan sekarang Rambut aku coklat Terus aku setiap ngeliat Rambut aku yang Dulu warna hitam Itu jadi aneh Tau Kayak Gelep banget ya Rambutnya Aneh Karena udah kebiasaan Ngeliat rambut coklat Terus ngekali Ngelap Rambut hitam Aneh Dapet tawar Terima kasih Dari siapa tuh Mana ini ya Dari siapa guys Se 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 Cari se Oh gak ada sih Di aku Dari siapa guys Mungkin boleh di komen Brown ash Iya ash brown gitu Aku suka sih Dari siapa Kaario Hi Kaario Thank you Kaario Makasih Kaario Di mana Kaanda Kaario Terima kasih Terima kasih Kaario Cerita Tau tuh Flora Gigit Cici Itu lucu banget Sumpah Kan lagi latihan Terus Pinder blocking lah Biasa Aku gak tau Terus tiba-tiba sebelah aku sini Flora Dia tiba-tiba gigit sini aku Kayak art gitu Terus aku Nengkok kan Eh Terus Dia ngomong Cik maaf Aku kira Kacika Katanya gitu Aku disini Hai Kaario Kok Evos Evos apa ini Evos Lucu Evos Iya lucu banget Karena Abis digigit Dia ngomong Eh Kira Kak Chika Katanya gitu Terus udah deh Waktu itu Aku langsung ngetit juga Itu di Setelah dia gigit Aku tuh Aku langsung ngetit Terus aku tunjukin Flora Flora Aku ngetit gini ya Lucu banget Dia lucu banget Asyal juga tau Kapan gitu Dia kayak mau Nampuk aku Gitu kan Terus dia kira Eh Untung Tapi dia belum nampuk Baru kayak mau gini Gitu Aku kira Kak Chika Katanya gitu Tapi gapapa guys Asyal ini Kalau mau nampuk Aku mau nampuk aja Aku santuy Flora kalau mau gigit aku juga Gapapa Aku santuy Ada mereka suka gak enak gitu Harus aku Jadi kayak Aduh kenapa mereka gak enak Gini ya Bener aku gak apa-apa Mau ditampuk Mau disengkol Mau di apa Aku mau di injek juga Santuy Aku santuy Berkira aku bakal Ini kali ya Kayak Ih Cishani Padahal saya mah Biasa aja Ini kebunusnya Pucat gini ya Kak Aryo Kak Aryo Kok aku baru liat Kak Arya Disini Kak Aryo Baru Kak Izin Tarawih Oke bye bye Selamat Tarawih Dari sini aku mungkin Life nya gak bisa lama Soalnya Aku Habis ini Ada Harus pergi dulu Ada kegiatan Jadi tadi aku mikir Ayudah lah Life nya ini aja Habis matrip Kak Aryo udah lama Oh iya Makasih Kak Aryo Salam kenal Wow Dapet lagi Tower Dari Sumpah di aku Kak Agnes Thank you Kak Agnes Kak Agnes kasih dua Makasih Kak Agnes Love you Kak Agnes Kalau Kak Agnes mah Pelangganan Pelangganan Suruh Shani Thank you Kak Agnes Makasih Terima kasih kembali Thank you Kak Agnes Salam penel Salam penel Shani Yes Tadi Kak Rion Nanya Lagi break out Kak Kalau dibilang Break out Sebenernya Alhamdulillah Gak terlalu parah Cuman Memang lagi Cerawatnya Lagi lumayan banyak Dari biasanya Tapi ini udah tinggal Bekasnya doang Ini tuh kayaknya ya Gara-gara kemarin Habis dari Jep C Ini Ada tower lagi Kak Enggak kan Terima kasih Nanti kalau ada tower lagi Tolong Kasih tau ya Soalnya kadang Apa Delay gitu loh Jadi itu gak Gak sesuai Gak masuk gitu Sebentar ya Ini butterku habis Jadi aku mau cari Cari dulu Sebentar Ntar kok ilang Ambil charger Oke jadi cerita apa ya Oh iya Ini kan Ini sini Ini tinggal Bekas aja sih Untungnya Udah Mendingan banget Terus ini juga Kayaknya tuh Abis dari Jepang Kemarin kan Emang Perubahan cuacanya Agak ekstrim Kan disananya Emang lagi dingin banget Dan kita setiap hari Dilupa Terus Waktu masuk kamar Itu langsung Panas Langsung anget Jadi itu emang Perubahannya tuh Kerasa banget Terus waktu sampai Sini Yaudah Harus adaptasi lagi Sama Cuaca disini Nah jadinya Begini Kayak Kalau nanti sebut jerawatan Aku kaget juga sih Kenapa nih Kok tiba-tiba jerawat Walaupun itu sebenarnya Hal yang wajar Saya pun tidak apa-apa Kalau jerawatan Cuman kan Alhamdulillahnya Aku tuh bukan Tipikal Kulit yang Gampang jerawatan Maksudnya Dulu aku udah pernah Mengalami Masa-masa blackout Masa-masa hormonal Aku udah lewat Jadi sekarang Kulit aku Kadang kalau jerawat Cuma satu Dua Nah jadi tuh Sekalinya jerawat Agak banyak Aku ini kaget Wah kenapa nih Gitu Terus setelah dipikir-pikir Ah kayaknya Abis dari Abis dari Jepang kemarin Terus ya Selain Muka aku Yang Breakout Gak breakout Si jerawatan Ini Badan aku Gatel-gatel Semua Serius Aku dicerita Sini kayaknya Kalau yang badan Aku sampai Gak bisa tidur Itu berapa hari Disini Dan aku gatel Semua Sakit Bukan piduran Oh ada tower lagi Terima kasih Bukan piduran Tapi tuh yang Kak Agnes lagi Kak Dari siapa ini Bukannya sih Aku gak masuk Mandi Iya mandi Iya mandi dong Masa gak mandi Kayak Iya kayak alergi Alergi Apa ya Bukan alergi sih Cuma mungkin Penyesuaian cuaca lagi Kak Agnes Thank you Kak Agnes Makasih Aku gak piduran Parah banget nih Kalian yang gak tanya Aku piduran Karena cuaca Iya itu dia Karena cuaca Efek cuaca Betul Eh sekarang jam berapa nih guys Aku Harus pergi Sebentar ya Sekarang jam Dua puluh lima lapan Eh Dua puluh lima lapan Lapa belas lima lapan Ini jamnya masih jam Iya ini jam Jam Di sana Jam di Jepang Bentar ya Coba Sekarang jam Sekarang jam 19 ya Eh 16 Eh Ceritain JJ Kelly Kalo itu aku gak tau Soalnya JJ Tiba-tiba bikin Kliknya JJ Kelly Iya Bagus lah Bikin ini ya Lightnya tuh Gak buka gitu Terus mampu Aku kalo nonton JJ 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 jejak juduk Bukan sih Itu tuh bener-bener Aku miringin Gini tau HPnya Karena Cahayanya tuh Sakit banget kan Jadi aku pas nonton Kayak Aduh Aduh Makasih ya DJ Kelly Kemarin Akhirnya aku udah Minta foto sama dia Aku bingung Aku mau bales apa ya Terus aku ngomong Yaudah Kelly Aku bales Pake foto aja Ayo kita foto Terus aku foto Iya kan Kalian juga gitu kan Kalo ngeliat Apa Jedang-jeduh Gatau kenapa tuh Apa ya Cahayanya ya Aku gak tau itu kayak Eman dari efeknya Atau filternya Atau Atau Gak capek kan Ini tuh liat yang bener-bener Boom 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 Itu tuh Capek Bikin sih Jujur lah Gak tau pake Aku gak tau caranya Tau gak Kemudian kan aku Buka-buka Ini kan TikTok Terus kan lagi ada Trend yang Itu tuh Yang Amdai Gitu-gitu Terus kan Di bawahnya tuh Ada tulisannya tuh Use this template Gitu Pake template ini Terus sebenernya Aku udah klik tuh guys Nih tuh Bener-bener Gila-gila template itu Aku udah klik Aku kayak kepo Ini gimana Cara bikinnya Tapi aku gak tau Tidak pake templatenya Jadi Mohon noaf Niat saya Buat bikin itu Sudah Gak ada lagi Soalnya aku Bete Aku gak tau Cara bikinnya Aku gak tau Cara pake Ini yang lebih tepatnya Aku Share Aku belum bikin Jadi aku baru Baru Lihat doang Aku baru klik tuh Templatenya Terus aku mau bikin Tadinya Terus aku cek Ini gimana Caranya Ribet banget Aku gak tau Aku sampe Cari tuh Di TikTok Tutorial Memakai template Karena aku kan Gapet Aku gak tau Aku gak pernah pake Template begituan Terus datang Aduh Jangan ribet Aku udah marus Terus aku kayak bingung Ini orang pake template Gini Gimana Caranya Gitu Kalian harus Hari daya Usaha saya Karena saya sampe Searching Gimana cara Menggunakan template Disini Aku kayak gak nemu Gitu loh Jadi Sekarang Saya udah Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada lagi lah Capek aku Susah Minta ajaran Iya nanti ya Coba aku tanya Tapi buat bikin Atau gaknya Gak tau ya Karena udah kebun Malus bulan Kemarin Gak tau Cara pake template Lihat deh Kocok deh Kalian ada gak sih Yang kayak aku Karena aku tau nih Kayak generasi-generasi Yang Anak-anak tahun Dua tubuhan Gitu ya Generasi Z Gen Z Gen Z Eh Iya Pasti tau kan Cara pake template Ini pasti aku Aku tau juga nih Kayak orang-orangnya Seumuran aku Ini 24 25 Atau yang udah Di atas aku Itu pasti gak tau Caranya Coba tuh Kalian tau gak nih Seumuran aku Aku tanya kalian Kalian tau gak Sariu pake template Itu Pasti gak tau kan Tapi pasti Kalian anak-anak Yang 2000an SMP SMA Pasti tau Kamu gan ZI Aku juga sih Sebenernya 98 Cuman kan kayak Ya aku kan Agak Ya 98 lah Maksudnya Kalah lah Sama anak-anak Tahun 2000an Jujur lah Aku gak tau Tuh kan Gak tau kan Nanti cuman Bukan aku doangnya Gak tau Oh my god Aku 98 Aku tau Ya maaf ya Aku gak tau guys 26 26 Ya ampun Kamu 26 Aku merasa tua Aku mau mati Masa udah kayaknya 2009 Ya ampun Serius 2009 Ya ampun Mudah banget sih Mudah banget Gila 28 Astaga Astaga 28 Kayak kita Jangan ngomongin Umur Disini guys 99 Tuhan Ada aku juga Aku 98 Tenang Aku 98 Terima kasih Lightsticknya Hi Hoyerotunisa Hah Hoyerotunisa Kamu ini di Jepang gak sih Mas Tony sedih gak dapet tiket 2 shot Nanti ya Semoga ada kesempatan lagi Maaf ya Siapa yang nanti dateng Ke meet and greet Aku gak tau nih Meet and greet Pake beju apa ya Tanggal berapa sih 7 ya 7 Mei ya Wah Itu berarti Kita lebarat tanggal 21 22 23 Seneng gak aku meet and greet lagi Soalnya dulu kan Hinge ya kan Dan biasanya tuh Setiap handshake tuh Kayak gini Kayak ih nanti Pake baju apa ya Gitu Terus biasanya Kalau kalian yang mungkin Dulu belum pernah ikut handshake Kita tuh suka Ganti-ganti baju Setiap sesi Gak setiap sesi sih Maksudnya setiap Terblok sesi Kalau aku Karena aku kan biasanya Dulu dulu tuh Sesinya selalu berlanjut kan 1, 2, 3 tuh gabung Jadi 1 Terus abis itu 5, 6 Nah itu gabung Jadi tuh Berarti aku ganti baju tuh 2 kali Gitu Seluruh dia dulu Jadi aku bingung nih Mau pake baju apa ya Karena udah lama gak meet and greet Cosplay Elsa Wow Kayaknya kalau cosplay Aduh Enggak suka cosplay sih Baju warna putih Putih ya Nanti siap deh Baju partai Itu ya What's next Baju partai Lucu banget Lucu banget Kemarin waktu ke Palembang Staff-staff JKT Pake baju itu What's next Bang Jabib Terus Ada Kak Khalid Sama satu lagi Siapa aku lupa Pake baju What's next Aku kaget Lah Kenapa dipake ini Baju kuning Wow Udah kan kemana sama Ergo Baju kuning Baju Ergo Ergo Ada banyaknya tuh di rumah Ergo Gimana Palembang Palembang seru Aku suka Kak Sophia Thank you Kak Sophia Palembang rame banget Kak Yibaw Hai Kak Yibaw Apa kabar nih Kak Yibaw Palembang seru banget Aku kan udah lama gak kesana Terakhir tuh kayaknya waktu Asian Games Kalau kalian tau 2015 Terus kemana kesana Terus beli mempe Dimpe Kempe Kesana Terus makan di Restoran Restoran yang di pinggir Jembatan Ampera Aku gak tau sih namanya Cuman Seafood itu enak banget Event Surabaya Belum tau Kalau yang Surabaya Belum dapet list member Nomornya Terus aku suka banget Kalau orang Palembang Ngomong Logatnya tuh kayak lucu gitu Cak Manu Pakai O Cak Manu Kenapa sekarang bukan handshake Ini maaf ya topiknya agak Tiba-tiba Karena aku suka ngebaca apa yang ada di komen Kenapa bukan handshake Karena masih penyesuaian Semenjak Pandemi Semenjak covid Semenjak covid Gitu Karena kan Ya sebenernya gak cuman jagit Fortet aja sih Semuanya kan memang Semenjak pandemi Harus Beradaptasi lagi Harus Menggulang dari awal lagi Gak bisa yang tiba-tiba Semuanya tuh langsung Sama semula Seperti sebelum pandemi Gitu Dan ini kan baru pertama kali juga Jadi ya Kita liat lah nanti Gimana Kalau yang pertama ini jalan Kan nanti Bakal jadi ini juga kan Review Buat kedepannya Yang kurang apa Yang ini apa Gitu Jadi Ya Kita gak bisa Liat sebelum nanti Mid and grade nya berjalan Bertahap Iya bener bertahap Maksudnya kan Kadang kita mikir Kayak Ada yang masih takut Atau ada yang masih Gak enak Kalau ada yang masih Apa Masih Terbiasa dengan keadaan pandemi Yang pake masker Yang pake face shield Yang berjarak Nah kayak gitu kan harus penyesuaian lagi Gak cuman member ya Mungkin dari kalian juga mungkin kayak gitu gak sih Kayak ada yang Ih takut deh ke tempat rame Ih takut deh kalau Terlalu deket Ih takut deh kalau ini Itu tuh masih Sebenernya perasaan itu tuh masih ada Jadi ya Disesuaikan lah Dengan kondisi sekarang Jadi nanti doakan saja Semoga Kedepannya ada handshake Cuman Ya aku gak bisa jamin sih Itu tetep keputusan dari Jeketori Eh udah Adan Lagi Adan Disini udah tahan rapi Oh iya Pengen tarawih deh Tengah tarawih Hari ini gak bisa tarawih Karena abis ini aku harus pergi lagi Masih ada kegiatan Tarawihnya yang berapa rukat Biasanya aku yang setengah Yang sebelas ya Selawasi Tenggara kapan Aku pengen Pengen banget kesana Lagi sekalian yang mau tarawih Silahkan tarawih ya Nggak ada poni tipis lagi Udah panjang Ini udah panjang Tapi nanti gak ada Tidak menutup kemungkinan Aku akan potong lagi Tapi aku belum coba sih Dengan rambut segini Kalau pake poni tipis Apakah akan tetap cocok Ini poninya udah panjang Nah Cocok gak ya Kalau ada rambutnya segini Pake poni depan tipis Saya kemenangan rambutnya panjang Nggak kelihatan ya Nanti deh Cocok Oke Nanti dipotong lagi Kanan udah panjang Ini poninya udah segini Samput aku cepet panjang Ingat gak dulu ke Pontianak Ingat aku pernah ke Pontianak Honda gak sih Aku kan cegi di Verte Samput keluar Kita perform di sana Krishna Kenapa Krishna Pengen ke Medan Pengen Aku pernah ke Medan Tour Kayaknya aku ke Medan Tour tim K3 Medan Diserang showroom banyak Ya karena hari ini showroom day I think you had that face I think you had that face HP baru kah Sekarang aku pake ini Xiaomi ini Kalian mau samakan kayak aku enggak Ini Xiaomi Xiaomi 11 Pro Xiaomi 11 Pro Ya buat kalian sama saman Tapi aku masih ada juga yang Satunya dimana ya Aku pake yang ini Sekarang Tapi masih ada beberapa data yang di HP Xiaomi yang sebelumnya sih Ini warna putih Lucu banget Warna putih Eh Aku set warna pin Nanti sama Ani Thank you Oke guys Kayaknya aku harus Meludahi Showroom hari ini Karena aku mau Oke aku mau Pergi dulu abis ini Makasih semuanya yang udah nonton Thank you buat Kak Nes Makasih Kak Nes Towernya juga thank you Sukses selalu Kak Aryo Makasih banyak Kak Aryo Makasih udah kasih Tower Salam kenal Ada Kak An Thank you Kak An Ada Kak Okta Piano Thank you See you di meet and date Oke Kak Aryo See you Ada Mdom Mdom makasih Rio Jusel Thank you Kak Aryo Pauzi Makasih Makasih Ada Jeanette Hai Jeanette Semangat koasnya Terus Chariska Hai Chariska Thank you Ada Melted Cupcake Thank you Ada Hasro Makasih Ada Kucing Abu-Abu Hai Roto Nisa Makasih Kak Semangat di Jepangnya Kak Jimmy Makasih Keren lagi Jimmy keren Ada Al L-Y-N-T-S-A-R-Lins Apa ya Bacanya gimana Thank you Ada Bek Bacanya apa tuh Bacanya Bek Oh Bek Hai Kak Bek Thank you Kak Bek Ada Mail Sayang Azizi Ya Makasih Kak Mail Sayang Azizi Nomor 18 Ini gak ada namanya nih Gak ada namanya Makasih Al-Sagia Ada Syahru Bunawan 7 Januari Dwi Tele Shani Hai Kak Dwi Tezuka Ruin Brili Igi Kak Igi thank you Dinda makasih Sophia Thank you Kak Sophia Ada Damer Subado Damer Sabdo Makasih Waduh Kak Sidik Hai Kak Sidik Makasih Kak Sidik Apa kabar Makasih juga buat semuanya Gifnya juga thank you Nanti kita ketemu lagi Malu Screenshot Oke Lagi Dadah Makasih semuanya Selamat puasa Bye See you guys Aku harus pergi See you Bye 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 Bye